Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dengan BIMTEK layar. Sebelumnya kan nyoba-nyoba sendiri saja, ngotak-ngatik sendiri layarnya... ...mesti bagaimana, mesti bagaimana. Dengan adanya BIMTEK jadi lebih pengetahuan tentang layarnya jadi lebih terstruktur. Dan jadi banyak fitur-fitur yang baru tahu, oh ternyata begini, ternyata begitu. Itu Mbak Ajeng. Terima kasih. Terima kasih Bu. Lanjutnya Bu Yusmi. D. Yusmi. Saya Ety Widayanti, saya dosen dari FK Yarsi. Jadi sebelumnya, sebelum ada pelatihan ini, jujur saya bingung. Terutama di FK, ini mungkin ada beberapa yang bisa menggunakan layar ya. Karena terkait dengan pekerjaan. Tapi beliau-beliau ini ternyata kewalahan pada saat membantu teman-teman yang belum tahu tentang layar. Saya pernah mencoba sendiri. Saya bingung. Waktu itu saya merasa butuh gaidan, butuh panduan, butuh bimbingan. Pertama dalam mengupload soal, membuat soal, mengupload soal. Dengan adanya panduan yang diberikan, kemudian pelatihan. Ini sebetulnya semakin cerah. Semakin tadi kata Bu Sri bilang, kita jadi kenal sama fitur-fitur yang ada di layar. Jadi ke depannya mungkin lebih ke praktis. Nanti kita setelah mendapat pelatihan ini, kita coba. Kemudian nanti kan ada, kalau ga salah, forum tanya-jawab ya, atau forum diskusi ya. Dari layar, telegram. Itu mungkin nanti bisa kita manfaatkan. Jadi semakin tambah, semakin familiar lagi dengan layar. Terima kasih. Kalau dari saya, terima kasih sekali adanya pelatihan ini. Terima kasih ya Bu. Pak Toton sekarang. Siap, insya Allah. Dalam kelaksanaan Bintek Layar ini sungguh luar biasa. Apalagi memang saya termasuk dosen yang baru ya, dan baru bergabung di ASI. Jadi memang masih, Pak Toton orang Sundama masih gagap, masih juga peragap. Tutorial ini, sampai yang disampaikan oleh tutor, itu semudah dibengerti. Kemudian ditambah lagi dengan adanya tutorial, ataupun modul yang diberikan ketika pelatihan. Ini menambah sebuah kesempurnaan ya. Yang tadinya saya belum tahu tentang, apa namanya, bagaimana cara supaya aktivitas mahasiswa menyesuaikan terhadir. Karena ketika ada panduan ya, Alhamdulillah bisa dilaksanakan. Jadi sekarang ketika di-share oleh pihak kampus, tidak kuning lagi atau merah lagi, sudah putih semua. Alhamdulillah ya. Ini juga sejak kolok air kepada Mbak Ajeng yang selalu sabar. memberikan alhamdulillah kepada kami semua. Ya, baik. Terima kasih izin Dr. Rizda, Dr. Jenet Tatoto. Pertama, materi yang disampaikan secara bertahap ini memudahkan kita untuk memahami secara pentahapan dari proses pengelolaan atau penggunaan dari aplikasi layar ya. Kemudian di sesi ini, Alhamdulillah tadi Widyan sudah memberikan gambaran teknis dengan contohnya yang memudahkan kita juga untuk menyusun pembelajaran dari sisi evaluasi atau penggunaan kuis untuk menguji atau mengevaluasi tadi mahasiswa ya dalam pemahaman pembelajaran. Saya kira itu terima kasih dan semakin sukses lagi dan memudahkan kita dalam menggunakan layar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.